Apa kabar kawan semua, kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV, Rak Ndeleng, Rak Marem. Pada video kali ini, kita akan membahas efek jarak tanam rapat terhadap pertumbuhan jagung Pertiwi Tiga yang ada di Desa Sadang, Kecamatan Jekuloh, Kabupaten Kudus. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah mereview jagung Pertiwi Tiga yang ditanam rapat dengan jarak 50-60 cm x 30 cm dengan 2 biji per lubang. Ini adalah tanaman yang sudah berbunga. Jadi ketika sebelumnya kita review jarak tanam 60 x 30 cm, kita bisa lihat batangnya memang besar. Namun, kelihatan ketika sudah mulai berbunga seperti ini, karena jaraknya yang rapat, membuat lahannya ini menjadi lebih gelap, sehingga berpotensi untuk terjadi serangan jamur seperti busuk batang. Dan pertumbuhan jagungnya ini bisa dilihat kawan, ini sudah berbunga dan ini tingginya tidak sampai 160 cm, sekitar 150-an tanaman jagungnya. Jadi kurang tinggi, harusnya kalau tanaman jagung Pertiwi Tiga ini normal, tingginya bisa mencapai sekitar 2 meter, kawan-kawan. Normalnya begitu. Apalagi yang ini, ini sudah bunting, tinggal keluar bunganya. Ini malah hanya berapa ini, 1 meter lebih sedikit. Jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Ini sebagai catatan, jarak tanam yang rapat itu tidak bagus untuk pertumbuhan jagung. Nanti efeknya dikhawatirkan juga, karena sering terjadi, dengan jarak rapat ini biasanya nanti tongkolnya menjadi kecil-kecil. Tidak bisa maksimal, tidak bisa besar. Selain ancaman jamur, ancaman yang lainnya adalah tongkolnya tidak bisa besar, tidak bisa maksimal. Itu menjadi kerugian bagi petani, karena nanti kalau jagungnya tidak besar, tidak bisa besar, otomatis mengurangi bobot ketika dipanen. Sementara kalau jagung ini nanti direncanakan untuk dijual hijau, untuk kebutuhan jagung bakar dan jagung rebus, juga akan kelihatan kecil-kecil jagungnya. Nah, tentunya penjualnya akan rugi, karena yang seharusnya dijual dengan harga yang lumayan tinggi, jadi tidak bisa harus dijual lebih murah lagi. Sementara untuk pemilik lahannya, petaninya mengalami kerugian, bisa berpotensi begitu, karena nanti tentunya ketika pedagang atau pengepul jagung yang membeli jagung rebus itu, akan memilih jagung yang besar. Kalau jagungnya kecil-kecil, biasanya harganya lebih murah daripada yang besar-besar begitu, kawan-kawan. Sementara di sisi sini, kelihatan ada salah satu yang bule, tapi tidak banyak sih. Hanya segelinder saja dan pertumbuhannya juga tidak maksimal. Tuh, pendek. Ini sebagai pelajaran, buat kawan-kawan semua yang menanam jagung, jangan sampai menanam jagung dengan jarak yang super rapat. Kalaupun ingin menanam jagung dengan jarak yang rapat, misalkan 60 cm x 30 cm, ambillah. Metodenya kita pakai satu biji, satu lubang. Jangan seperti ini. Ini dua biji, satu lubang, sehingga mengakibatkan kerapatan yang cukup bisa dilihat sendiri dan membuat jagungnya, pertumbuhannya kurang maksimal. Inilah hanya seluas 9.100 m persegi. Direncanakan nanti kalau memang dijual hijau untuk kebutuhan jagung bakar dan jagung rebus pada usia 75 atau sampai 80 hari nanti ditebas atau dipanen. Dan setelah itu nanti lahan jagung ini akan ditanami semangka rencana oleh pemilik lahannya. Begitu kawan-kawan, informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kawan semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Koh Acin TV agar selalu berkembang di Youtube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak Ndeleng, Rak Marem. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.